Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu mencatat, dari bulan Januari hingga Juni lalu, warga yang membuat Kartu Pencari Kerja atau Pencakar sebagai dokumen pendukung untuk mencari pekerjaan, mencapai 249 orang. Pembuatan Kartu Pencari Kerja atau yang biasa disebut Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu saat ini sudah tercatat sebanyak 249 orang. Angka tersebut merupakan perhitungan dari bulan Januari hingga bulan Juni lalu. Kartu Kuning biasa digunakan sebagai dokumen pendukung seseorang dalam mencari pekerjaan, sementara jumlah orang yang melapor sudah mendapat pekerjaan ada sebanyak 168 orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Firman Romzi mengatakan, partisipasi warga terhadap pembuatan Kartu Pencari Kerja dinilai cukup kurang karena melihat dari jumlah penduduk kota Bengkulu yang berjumlah lebih dari 300 ribu jiwa. Dari 249 ini, yang sudah melapor, kami yang sudah melapor, sudah bekerja itu sebanyak 168. Mungkin lebih, karena mereka ada yang tidak melapor juga. Seharusnya kan sudah dapat kartu kuning, mereka melapor bahwa mereka sudah bekerja. Nah ini yang sudah melapor, sebanyak 168, tapi ada yang juga tidak melapor. Firman menambahkan, bagi warga yang sedang mencari pekerjaan dan ingin membuat kartu kuning sebagai dokumen pendukung, dapat mendaftar secara online atau mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Tidak. Tidak.